umat ingsun, umat islam ingsun, kangung, pribik itu arti dari Jawa Dipo itu jadi ini Jawa Dipo itu artinya tidak membedakan siapapun untuk perjalanannya semua umat jadi siapapun sudah melaksanakan ajaran Jawa Dipo, tidak kira hanya tukaran contoh, bisa 2 mobil kurang luruh-luruh kurang telu-telu, kurang papat bahkan sampai lumrah jagat diuntal, seperti kayuannya sukih nah, saya dikuasai karudinia jadi kalau bisa kita mbak, baru-baru ini kan sempat menghiburkan Santara, mbak ditangkapnya salah seorang yang akan mendirikan negara islam bahkan wakilnya sudah ada menteri sudah ada pos-posnya bahkan pejabat tingkat provinsi tingkat kabupaten sudah ada semua sampai RTRW sebagai tokoh untuk kebangkitan Tatenan Jawa apa yang pesan dari Mbak Noh terkait dengan orang oknum-oknum yang ingin mendirikan negara islam ya gini ya, jadi patokannya Mbak Noh islam tapi islamnya Mbak Noh bukan islam agama tapi kenapa kok islami untuk peralat ya mari sekarang islam yang ada di Indonesia yang dimaksudkan islam yang dipandegani dari NU saya minta hati-hati jangan kita sampai kena provokator kita sebagai diperalat dari islam yang garis keras yang diarah di islam mau apa aku gak jelas itu masuk masuknya nganti islam yang asli itu diprovokasi itu tajamnya itu tujuan ini kan ngarepnya gak ingin golennya negara kan wih jelas nanti sekolahnya 30 sekolahan enak menteri pendidikan barang itu kan sampai itu di dalam kelas gak ada pemasangan merah putih dan Pancasila jelas ya coro-coro ini kan kenek diarahnya omongi intelekti kan makar-makar makar aku gak ngerti aku ya guru-guru ngoknya kenyataan ini kan sampai ditayangkan di TV semua mungkin melihat itulah hasutan jadi islam itu sebagai alat lain dengan islam nyambah ini arti dari Jawa Dipo itu jadi ini Jawa Dipo itu artinya gak membedakan siapapun untuk perjalanannya semua umat jadi siapapun udah melaksanakan ajaran Jawa Dipo tak kira rana tukaran nah nanti lak nyawang antaranya teknik ipori mending sing diri guru demo tukaran ngunung kira-kira gak weteng kira-kira senerb tak kira minggu 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 yang paham itu tidak dijar nyatanya nanti terjadi aparat polisi polida di korban gara-gara tukaran jatanya yang paham minggu semoga dirung tidak 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 mengejar tukaran yang mengelembi langgolai sekira-kira babak beli terus domati garing gotongi pola apa diomong yang ya timbang ini kapan lak nonton negara mendina nonton dimo ya mbok rodok mikir sitik wong pintar-pintar di jani mbak noy mepet lemah nyawang senep senep siap masuk omong kepercayaan penting masuk kur'an ya semoga aku ngonong-ngonong ini seorang urus mbak kita nonton benjing ini sampun tatanan jowo ini sampun bangkit dan berjalan nah tiang-tiang jowo ini tasik balelo tasik bangkang buat bang sul ke ajaran jowo malik ke depan nanti itu nanti semua ada kalau bisa ditata ya jadi bukan manusianya yang kudu balik itu ajaran tapi manusia ini darah daging ya ya kena ditata dielik ini kan ini diusahakan ditata jadi ditata ya mau alam makanya iya makanya ini ya semuanya dengan adanya kehendak alam sadarlah ayolah wong jowo sadar iling jati diri ini kan jati diri sebagai kita orang jawa ya jadi jadi jati diri ini kita sebagai orang Arab jadi Indonesia itu tidak bisa mengeterapkan Arab secara tidak langsung kudu ke Arab yang kudu di kudu aduh ini ini seperti bodoh rosa rumang rosa rumang sana contoh selain umat Islam yang enak orang tabuan rangin rame ya enak loh yang berbeki ya enak aduh 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 diselaraskan apa ya simbang tangan jumlah tembung berbeki ayo kulau lana diwi ini orang kerawitan belajar kesenian pehya ini kelenangan berbeki ini asah ada 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 ini bener omongi wayang harus dihapus ini kan cita-cita ini kan ngonong itu ini sakit jawa yang bangkit mbak makanya kadis wayang haramo gitu kesenian kesenian yang berbau jawa tidak boleh apa itu pentas lagi itu kan sudah banyak mbak dimana mana tentang itu mbak tapi mbak punya kepayarak kepercayaan dan keyakinan ini dengan bangkitnya jawa tidak bisa diganggu bangkitnya jawa seperti ini tak omongi beronto yudo itu bukan kehendak manusia makanya ini tidak dipikir kemanusia jeblos tentang wala wali zaman tidak mungkin tapi kalau alam mengendaki tidak ada kata yang tidak mungkin ini ini kata mbak ini aku lagi omongi menung saja orang ngandel yang ini sejati ini omongi mbak halam yang di atas terus ngomong tidak melepunang telengi kolbu tapi fenomena dari alam ini saya tidak sejati oleh orang padol laku kunci ini lelaku setiap hari iya lelaku setiap hari ini kan rosor rumong so grosor jadi sehari-hari ini belajar intinya ya benar sama barang apa ya dan ajaran cinta dan kasih yang penting jangan sampai merugikan antara satu sama lain ya ya kan terap-terap ini Pancasila kan diarani gotong royong ya gotong royong jadi ini omah-omah ini tidak bisa cukup dewa harus bersatu contoh saya ingin orang ngarepin dua gaya lele kuat diwe rasangan undang tonggone kira-kira konger enggak lerane persatuan ayo orang gotong royong batal padahal ngarepin ngetrap nih ngarepin kan orang berduh kan wah orang agama itu gak boleh kan enggak kan kenapa orang nanti tegak kono ya orang itu gak tepar bakui agama hindu islam katulik ya untuk pencontohan naliko guyo perukun itulah jadi tolak ukurnya gak membedakan agama gotong royong itu ayo diambil hikmah ini bener lho mbah ini ini kawatah rincang rincang ini badai nyungun wajangan wajangan kalin jenengan terkait niku mbah urip kalau problem menungso kan sehari-hari ini kan kawatah ya mbah terutama faktor ekonomi karena ekonomi segala cara dilakukan seperti ambil pesukian dan sebagainya nah ini kata mbah diang-diang ini badai nyungun pitutur penjendengan sepatut ekonomi mbah dan pindah pasus pesukian saya gini kalau kehendak alam ya gampang kuasa Tuhan ya jadi ini orang sugi orang melarat orang coro aturan pesukian jadi ini ini gusialah menyerah menung ini kumpul rumus banget jadi gak ada orang itu sampai kekurangan apalagi dilewatnya ajaran agama kenyataannya gak ngunuh yang menjalanan agama mabuk, minum, madon ngerampok, pirang-pirang ayo aku gak salah tapi itu bukan salah agamanya manusianya padahal di ngetuknya ajarannya agama itu kan tantangan semua kan berarti orang kuat kalau gudani jim sitan ini gak ngomongi jim sitannya gak boleh disalah seorang itu juga tugas tugasnya jim sitan kalau gudang menung gudanan menung keseimbangan menung bedanya antaranya salah bener menung di gudang pesan pindang pesan malah tunjuknya jalan yang sebenarnya galanku tapi kalau tidak gudang pesan saya sudah di balamu jadi ini menung digandengi setan aku ingin antaranya menuju yang benar itu orang yang benar salah orang bisa berbeda antaranya salah itu benar tapi ini yang benar rosa jadi rosa melakukan dalan salah rasanya kira-kira penak melakukan dalan salah rasanya kan kira-kira penak saya menunggu ini kehendak nafsu ini oke 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 itu mbak kalau nyungguan ya sejak ini sepintas sejak yang boda cari medal aturannya agama kan yang diarahkan pesukian aku tidak salah kena kegoda ini yang tak ngomong aku mau tapi yang ngetuk ini dalangku menunggu sepertinya ini cukup dalam rumah tangga ini tentrem, damai apa bisa dirasakan ketentremannya terus ekonomi ini lemintu terus kesehatannya terjamin aku juga dirasakan surga dunia saya juga gini orang yang cita-cita ini cukup otomatis terbatas yang penting cukup cukup tapi yang cita-cita ini sukih nafsu yang digetak ini contoh kalau kita mobil siji kurang luruh luruh kurang telu telu kurang papat bahkan sampai lumrah jagat diuntal kayak gayu ini sukih nah saya dikuasai karena dunia jadi kalau bisa kita jangan sampai dikuasai karena nafsu jadi nafsu harus diimbang disetabilkan semua harus dituruti ini gambarannya nafsu papat dikarep diw 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 jadi ini mbak orang percaya menungse dengan alam dunia orang butuh dunia orang percaya kuih ngabusi mesti butuh dunia tapi kalau kita orang kapita yang kayak mbak ini sak murwati lirik sak cukupin gak boleh berlebihan ini penting cukup ya ayam tenterm ya kenyataannya gini orang berlebihan malah di waduh gak bisa lakukan selalu disetir kawin nafsu ya kenyataannya begitu tapi mbak noy gak boleh menyalahkan itu udah kesenangannya manusia sendiri sendiri ya tapi semua sebab itu yang membawa musabat dan akibat pasti pasti dijalui pertanggung jawabannya itu aja intinya tiang ini itu bersyukur seharusnya ngono tapi ngomong bersyukur ini gurnang lambi ini nah dahlire hanggimana